Intro Rasha Lys hati-hati ya Iya sayang Kamu tenang disini ya Aku cuma takut kamu kenapa-kenapa Enggak, aku gak apa-apa Kayaknya Pak Disa dah aman Kalian jangan ada yang turun ya Apapun kondisinya Ren Kalian berdua harus cepat loh Karena waktunya gak banyak Iya Rasha Ada apa Disa? Mas Reza nyamperin kantornya Pak Disa Dan dia sempat mukulin Pak Disa Bahkan dia ngajar satpam disana Ini bahaya banget sih Ren Laki-laki itu bahaya banget Dir Dia harus segera ketentikan Yang saya takutkan Dia akan celakain kamu dan juga Adisti Iya makanya tadi Saya bilang ke Adisti Kalau kita akan segera lapor ke polisi Kita harus secepatnya Dapetin rekaman CCTV itu Saya harus berasal Mbak Tina Saya setuju sama kamu Dir Sekarang kita gak tau dia ada dimana Dan dia bisa aja nyerang kamu dan Adisti Jadi kapan aja Saya harus bicara sama Pak Aisyah Bu Mbak Kita harus berpindah secepatnya Kita harus dapetin rekaman CCTV bukti Kalau kamu di KDRT sama suami kamu Jadi sesuai rencana Saya sama temen-temen saya bakalan ke rumah kamu Untuk ambil rekaman CCTV itu Nanti akan dibanggar sama Reno Atau masuk rumah ya Iya Iya mbak Saya rasa juga lebih baik seperti itu Tapi mbak Kalau nanti mas Reza pulang Dan dia lihat mbak sama mbak Adisti ada di rumah Saya takut mbak Saya takut nanti mbak dia papain sama mas Reza Tapi Pak Reno yakin kan Pak Reno bisa Bisa berhati-hati untuk ngambilnya Mbak Tina gak usah khawatir Nanti kita akan ngatur semuanya dengan mata Oke Jadi untuk sementara waktu Mbak Tina sama anak Mbak Tina disini dulu aja Biar lebih aman Oh iya Oh iya Mbak Tina Kunci rumah Mbak Tina sama Mbak Tina kan Nanti saya mau izin masuk rumahnya Oh iya iya Saya selalu bawa kuncinya Ya udah mbak Kalau gitu saya sama temen-temen saya kan Udah dapet izin dari Mbak Tina Berarti kita semua udah sah untuk bisa masuk rumah Mbak Tina ya Iya Apa sih ya mbak? Itu posisi hard disknya ada dimana? Posisinya itu ada di Ada di meja nakas di kamar utama pak Tapi pak Mas Reza itu kan suka pergi minum ya Setiap malam sama temen-temennya Ya Biasanya mas Reza itu pulang sekitar Sekitar pukul 1 atau pukul 2 gitu pak Oke oke Ya Terima kasih Terima kasih ya pak Terima kasih ya mbak Tuh main banget sih lo Nggak semangat minum cantik kayak gini Biasanya bergelas-gelas Sekarang segelas juga nggak bisa Ayo Hmm Iyuh Lo apa-apaan sih jorok banget Dera Kayaknya asam lambung gue kamu deh Gue ngomongin tolong pesenin ginger tea aja boleh nggak Please Yaudah tunggu Gue harus hati-hati banget nih Nggak ada yang boleh tau sampe gue pastiin cek dokter nanti Bisa aja tuh tespek salah Kamu minta merekaksi? Nggak Apa-apa sih ya hadis nih kalian nggak apa-apa Nggak apa-apa Tadi emang kamu diserang dimana? Di depan bu Tiba-tiba tuh orang nyerang adi isti Saya nggak bisa diem aja lah calon risiko saya diserang Tapi untungnya lo sempat ngelamatin adi isti ya Gue mau ke rumah batin Buat ngambil bukti rekaman CCTV itu Kamu ambil sekarang? Iya dis Supaya suaminya diproses dan dihukum sesuai kesalahan Tadi saya juga ada izin sama Mbak Vina buat masuk rumahnya Gue ikut Nggak apa-apa sih ya Gue sendiri aja Gue nggak minta persetujuan lo Ren Itu orang udah dateng kesini tiba-tiba buat ngerang calon istri gue Ya gue nggak bisa diem aja lah Ren Itu udah jadi masalah pribadi buat gue Udah Ren nggak apa-apa Lagian kalau kamu sendiri ntar saya yang khawatir Saya ikut juga ya Oke saya tunggu di mobil Yaudah aku juga ikut kalo gitu Aku nggak tenang kalo nggak ikut kesana Ya udah tapi kamu tunggu di mobil lah sambil gue dihidup Oke Eh tapi kita harus hati-hati lah Karena orang ini nggak sembarangan Dan dia nggak mikir dua kali untuk nyakitin kita semua Dia aja bisa nyakitin istri sama anaknya kan Oke Dari tadi kok nggak ada tanda-tanda kendaraan keluar ya Kita harus tunggu Reiza sampe bener-bener pergi Iya terus tadi Mbak Tini juga bilangnya akan memang dikeluaran malam Baru akan pulang sekitar jam 1 jam 2 gitu Ini sekarang udah jam 11 Sebentar lagi berarti Itu dia Dia pasti mau keluar Dia pasti mau keluar Terus hati-hati ya Iya sayang Kamu tenang disini ya Aku cuma takut kamu kenapa-kenapa Enggak aku nggak apa-apa Kayaknya Fandi sedang aman Kalian jangan ada yang turun ya apapun kondisinya Ren Kalian berdua harus cepat loh Karena waktunya nggak banyak Ya Kasih 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 Ini sebanyak ini yang dibawa Ya nggak apa-apa Kamu tinggal kasih tau aku aja Nanti pas seserahan Kamu pilih yang mana Udah Pilih aja Nggak apa-apa Ya ampun mas Kita ini udah tua Ngapain sih pake seserahan segala Udah lah Tinggal akap nikah aja Ya kamu Justru nanti aku pilih konsepnya tuh yang mewah Semi outdoor di Bali Ada pantai Nanti kamu dari helikopter kamu turun pake parasit Itu keren banget Mas Mas Mau kayak anak muda Ngalahin Adisi sama Pasya Enggak usahlah Yang sederhana aja Makan sama keluarga Cukup kok Kamu terlalu aneh aja deh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Yuk Wow Om David yang bawa ini semua Coba liat Wah om Banyak banget Hehehe Ya udah kalo gitu aku masuk kamar dulu ya Aku mau bersih-bersih dulu Ya aku sih Ya Beberapa kali Elena hubungin aku Tapi selalu dimatiin sendiri sama dia Ada apa ya Ada sesuatu nih jangan-jangan Emak وق reproduce Muh Teng Teng Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.